Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Jumpa lagi dengan saya Dalam kesempatan kali ini Saya akan memasang lampu sensor gerak Jadi ini modul sensor gerak Ini biasanya dipasang di kamar mandi Atau di dalam lift Jadi ketika ada pergerakan Lampu akan otomatis menyala Dan modul ini bisa kawan-kawan langsung pasang di plafon Sangat simple sekali ya kawan-kawan Untuk mereknya saya lupa Kotaknya pun dicari-cari tidak jumpa Untuk spesifikasinya Ini akan saya buka terlebih dahulu Supaya kawan-kawan tahu Oke saya buka terlebih dahulu Seperti ini ya kawan-kawan Jadi ini ada sensor cahaya Jadi kalau posisi terang seperti ini Ini tidak akan otomatis menyala Biarpun ada pergerakan Dan ini juga tidak ada settingan untuk berapa menit Seperti itu Oke tidak usah lama-lama Kita lanjut dalam pemasangannya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke lanjut Pertama-tama siapkan kabel untuk input ke PLN Dan fitting lampu Oke saya sambung terlebih dahulu Untuk XF dan L Input dari PLN L1 Output lampu Dan N netral Jika pasang dua lampu Bisa dipararel Seperti ini Untuk netral dari PLN Dan netral output ke lampu Di jamper saja Seperti ini Kalau untuk arus AC Sebetulnya bolak-balik tidak apa-apa Yang L Input dari PLN Dan L1 Output ke lampu Oke seperti ini Ya kawan-kawan Saya akan coba Lebih dahulu Ini kalau tidak ada pergerakan Lampu tidak akan otomatis menyala Oke menyala ya kawan-kawan Jadi dengan modul ini Lampu akan otomatis menyala Selama ada pergerakan Dan akan otomatis mati Kurang lebih satu menit Selama tidak ada pergerakan Seperti itu Jika tidak ada pergerakan Ini lampu akan otomatis mati sendiri Oke saya akan Kasih pergerakan lagi Seperti ini Oke cukup sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.